Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut informasi perkembangan virus corona di dunia dan di Indonesia sampai dengan tanggal 11 Mei 2020 Hai yang pertama kita perhatikan perkembangan virus corona di dunia berdasarkan beberapa website World Ometers ada 4.178.154 kasus dengan yang meninggal 283.744 orang sementara menurut website New York Times ada 4.74.600 lebih orang yang meninggal 282.164 orang kemudian ini ada daftar 20-10 negara dengan kasus tertinggi dan 10 negara dengan tingkat kematian tertinggi daftar 10 negara dengan kasus tertinggi dan 10 negara dengan kematian tertinggi sama semua situs yang berbeda hanya angkanya saja ini John Hopkins 4.103.152 kasus yang meninggal 282.722 orang di situs Wikipedia total kasus 4.097.158 yang meninggal 282.495 yang meninggal di Amerika mencapai 80.000 lebih Inggris 31.855 yang meninggal di Inggris 31.855 Italia 30.000 lebih kemudian ini di situs COVID-19 World Records 4.181.220 kasus yang meninggal 287.877 di situs COVID-19 World Records 4.196.210 total kasus yang meninggal 283.390 di situs COVID-19 World Records 4.196.210 total kasus yang meninggal 283.390 baik kasus total kasus maupun kasus kematian kemudian di situs Coronavirus Tracker 4.181.221 kasus yang meninggal 283.877 selanjutnya di situs Coronavirus Tracker 4.181.221 kasus yang meninggal 283.877 selanjutnya di situs Corona Tracker 4.181.221 kasus yang meninggal 283.877 di situs Corona Tracker 4.181.221 yang meninggal 283.877 di situs Corona Tracker 4.181.221 yang meninggal 283.877 kemudian ini tren kasus nasional 14.265 total kasus dengan tambahan 233 kasus yang meninggal yang meninggal 291 atau 6.9% dan yang sembuh 2.181 ini tren kasus harian di hari terakhir ada tambahan 233 kasus sebelumnya ada 387 kasus paling tinggi terjadi kemarin 533 kasus 533 kasus ini kasus sembuh di hari ini ada 163 yang sembuh di hari sebelumnya ada 91 kemudian ini kasus yang meninggal di hari ini ada 18 orang kemarin 14 orang kemarin 14 orang 2 hari yang lalu 16 orang 3 hari yang lalu 13 orang 4 hari yang lalu itu paling tinggi 35 orang untuk bulan Mei ini tren kasus nasional 14.265 total kasus total meninggal 991 dan total yang 92 61 orang kemudian kita perhatikan beberapa slide yang disampaikan di situs pertama koronavirus di Amerika Serikat total kasus 1.356.650 dengan total yang meninggal 80.308 orang tertinggi terjadi di New York dengan 333 kasus 333.122 kasus meninggal 21.270 kemudian New Jersey 137.397 kasus meninggal 9.116 orang slide selanjutnya ini eskalasi perkembangan virus corona di Amerika sejak kasus pertama 21 Januari hingga tanggal 10 Mei itu sudah mencapai 1.356.650 kasus slide selanjutnya ini total yang meninggal per hari di hari terakhir ada 1.450 orang yang meninggal total 80.308 orang kemudian ini kasus harian total kasus 1.356.650 di hari terakhir ada 25.780 kasus baru selanjutnya kita perhatikan di New York dengan total kasus 333.122 kasus hari terakhir ada 2.715 kasus baru kemudian kemudian total yang meninggal di New York ada 21.270 orang dengan banyak yang meninggal di hari terakhir 226 orang ini kasus di Florida masih fluktuatif dengan total kasus 40.596 hari terakhir ada 802 kasus yang meninggal di Florida ada 1.721 di hari terakhir ada 46 orang kemudian ini perkembangan kasus di beberapa negara bagian di Amerika yang mengalami peningkatan lebih dari 50% dalam 7 hari terakhir itu ada di Nebraska dan Minnesota kemudian yang mengalami penurunan ada di New York termasuk mengalami penurunan yang menurun lebih besar ada di negara bagian W kemudian ini total kasus di Inggris hari terakhir ada 269 orang yang meninggal dengan total yang meninggal sampai dengan saat ini adalah 31.855 orang ini kasus baru di Inggris di hari terakhir 3.896 kasus kemudian yang meninggal di Inggris perkembangan perkembangan grafik yang meninggal di Inggris kemudian ini total tes di Inggris hari terakhir ada 1.728.443 tes kemudian ini hasil studi di Inggris tentang orang-orang yang paling berisiko mengalami kematian karena virus Corona berdasarkan umur umur 60 sampai 70 tingkat risikonya 2.09 70 sampai 80 4.77 lebih dari 80 12.64 persen kemudian berdasarkan berat badan paling berat maka paling berisiko mengalami kematian dari jenis kalamin hampir setengah perbandingan antara yang perempuan dan yang laki-laki hanya 1 untuk laki-laki perempuan 2 untuk laki-laki kemudian ini berdasarkan suku etnis paling tinggi orang berkulit hitam dengan tingkat risiko 1.74 kemudian etnis Asia itu 1.62 campuran 1.64 kulit putih 1 etnis yang lain 1.33 ini kasus di Jerman di hari terakhir hanya kurang dari 1.000 orang kematian juga sangat sedikit kurang dari 50 di hari terakhir kemudian ini 5 level tingkat perkembangan virus corona yang dianalisis di Inggris level tertinggi level 5 kritis level 4 itu dengan rasio di atas 1 untuk beberapa bagian tetapi rumah sakit tidak mengalami overhead kemudian untuk level 3 disebutkan bahwa tingkat kecepatan perkembangannya kurang dari 1 level 2 3 dan 1 itu yang diharapkan untuk level 1 itu olahraga sudah bisa digelar kembali kemudian ini respon untuk masing-masing level yang disebutkan tadi kemudian respon dari beberapa negara lain berdibandingkan dengan Inggris Inggris ini tadi perkembangan dari virus Corona di hari ini tanggal 11 Mei 2020 terima kasih ada perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh